Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, memimpin rapat koordinasi khusus Kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-XE-FX yang diproduksi Korea Selatan Saya akan menerima detail laporan dari tim nantinya, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan Dilakukan, kata Wiranto sebelum memulai rak kursus di kantor Kemenkopo Lukang Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2019, dirilis antara Wiranto menegaskan perkembangan dari proses kerjasama Dan kesepakatan kedua negara sudah ada Korea Selatan juga menghormati usaha dan Kepentingan Indonesia Program tersebut telah dicanangkan, disetujui dan disepakati Melalui nota kesepahaman tahun lalu Setelah dievaluasi perlu ada satu perubahan sharing Dari Indonesia Wiranto mengatakan pembahasan saat ini merupakan hal yang sudah lama Dibicarakan dan dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam pertemuan baik internal maupun Dari pihak Korea Selatan Hingga akhir tahun 2018 Pengembangan pesawat tempur generasi 4,5 yang merupakan kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan KFX-IFX Sejak 2011 Sudah mencapai 20% Pesawat-pesawat tempur ini ditargetkan bisa diproduksi masal Pada 2026 usai uji coba dan sertifikasi Sementara jumlah pesawat yang akan diproduksi Mencapai 168 unit Engan rincian Korea Selatan akan memiliki 120 pesawat terbang dan Indonesia 48 unit Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan share